Intro Setelah mendengar keputusan Dapri bahwa ia menolak semua pemberian dari Pak Rahman membuat Pak Rahman berpikir betapa kejamnya Nadia terhadap keluarga Pak Rizky selama ini hingga membuat Dapri menolak dengan tegas untuk kembali tinggal dan diam di rumah yang pernah mereka tempati Pak Rahman merasa salut dan bangga terhadap Dapri karena berani memutuskan untuk tinggal di rumah yang sederhana ketimbang memilih tinggal di tempat yang mewah namun tidak mendapatkan ketenangan dan kenyamanan Pak Rahman juga berdoa agar Dapri dan Shifa senantiasa bahagia di dalam membina rumah tangga mereka